Lembaga survei yang tergabung dalam asosiasi presisi melakukan Quick Count Hasil Pemilu 2024. Hasil Quick Count yang dilakukan seumlah lembaga survei merupakan produk ilmiah yang telah teruji dan meminta masyarakat bijaksana menerima hasil Quick Count tersebut. Quick Count ini adalah produk ilmiah yang metodologinya sudah diuji dari pemilu ke pemilu. Oleh karena itu saya mengajak masyarakat Indonesia untuk rasional dan bijaksana menerima hasil Quick Count ini. Yang ketiga bahwa tentu Pilpres 2024 ini pertarungannya begitu sengit dibandingkan dengan Pilpres 2019 yang lalu. Oleh karena hari ini masyarakat Indonesia disuguhkan tiga pilihan politik sehingga tentu ada satu pemenangnya ada dua yang kalah. Pasti seperti itu. Sehingga saya berharap bahwa jika ada bentuk-bentuk kecurangan yang ada di lapangan di TPS ya ataupun di PPK atau di KPU atau dalam bentuk kecurangan lainnya saya berharap bahwa masyarakat segera melaporkan kepada tim pemenangan paslon masing-masing untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.